Salam Sejahtera Rakyat Malaysia, selamat datang ke channel saya. Terima kasih karena menonton video ini. Channel ini membawa info-info terkini, isu semasa politik di Malaysia dan perkembangan negara. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan share. Tinggalkan komen Anda di video-video saya. Salam Sejahtera Rakyat Malaysia, info dari Agenda Daily. Amno dihinggapi penyakit tua kini sedang dihanyutkan. Presiden Pastan Sri Abdul Hadi Awang menyifatkan Amno kini sudah dihinggapi penyakit tua selain mengibaratkan pati itu sedang lemas dan hanyut serta berusaha untuk bangkit semula dengan apa cara sekalipun. Menurutnya, Amno yang menjadi laksana tulang belakang kerajaan bersama pati-pati gabungannya sejak negara mencapai kemerdekaan yang sudah mencecah lebih daripada 60 tahun sudah pasti dihinggapi penyakit tua. Kata timbalan pengurusi Perikatan Nasional itu, Amno sedang menghadapi cabaran yang sangat getir khususnya pembila mereka tewas sejak PRU ke-14 dan semakin parah keadaannya pada PRU 15 lalu. Sejak berlaku krisis kepimpinan sehingga menyebabkan tampuk kepimpinan jatuh ke tangan pihak yang lebih bersifat, oportunis yang dibejati dengan politik uang tanpa ideologi sehingga kan kini ada pula yang melepaskan ideologi perjuangannya. Keadaan tersebut, laksana orang lemas tidak tahu berenang dan meraba-raba apa sahaja bagi menyelamatkan diri termasuk memeluk batu yang lebih menenggelamkannya katanya dalam kenyataan petang ini. Menurut Abdul Hadi yang juga alih parlimen marang, perkara sedemikian ternyata berlaku apabila ada kelompok yang melompat ke arah PH yang menjadi gabungan antara parti DAP yang berideologi, Calvinist Extreme, Socialism bertapingkan demokratik sekuler, terbuka anti-islam serta PKR yang pragmatik sekuler dan pan sebagai alat tambahannya. Beliau mengingatkan bahwa PAS telah mengenali semua parti yang dipeluk oleh pemimpin UMNO yang dipilih menjadi kawannya sekarang semata-mata berasa ingin menyelamatkan diri berada dalam kerajaan yang sangat rapuh, laksana, ranting kering. Katanya walaupun mereka berjaya menemukan kerajaan pusat, hasil jumlah kerusi yang tidak mencukupi, tetapi mereka bergayut dengan pati-pati kecil yang rapuh tanpa ideologi yang konsisten. Undi yang dihasilkan pula datang daripada majoriti bukan Islam bersama slogan menipu rakyat yang kuat bunyinya kononnya mahu menghabiskan rasuah menentang perompak dan lanun yang terlibat dalam penyalahgunaan harta negara dan lain-lain. Rupa-rupanya semua itu laksana tin kosong yang kuat bersuara tanpa isi yang sebenar apabila semua pihak yang diserang itu menjadi rakan akrab mereka bagi menembuhkan kerajaan di luar tabi'i. Sekian info hari ini, terima kasih. Salam Sejahtera Rakyat Malaysia Info dari Agenda Daily UMNO dihinggapi penyakit tua kini sedang dihanyutkan. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menyifatkan UMNO kini sudah dihinggapi penyakit tua selain mengibaratkan pati itu sedang lemas dan hanyut serta berusaha untuk bangkit semula dengan apa cara sekalipun. Menurutnya, UMNO yang menjadi laksana tulang belakang kerajaan bersama pati-pati gabungannya sejak negara mencapai kemerdekaan yang sudah mencecah lebih daripada 60 tahun sudah pasti dihinggapi penyakit tua. Kata timbalan pengurusi Perikatan Nasional itu, UMNO sedang menghadapi cabaran yang sangat getir khususnya apabila mereka tewas sejak PRU ke-14 dan semakin parah keadaannya pada PRU 15 lalu. Sejak berlaku krisis kepimpinan sehingga menyebabkan tampuk kepimpinan jatuh ke tangan pihak yang lebih bersifat oportunis yang dibejati dengan politik uang tanpa ideologi sehinggakan kini ada pula yang melepaskan ideologi perjuangannya. Keadaan tersebut laksana orang lemas tidak tahu berenang dan meraba-raba apa sahaja bagi menyelamatkan diri termasuk memeluk batu yang lebih menenggelamkannya katanya dalam kenyataan petang ini. Menurut Abdul Hadi yang juga alih parlimen marang, perkara sedemikian ternyata berlaku apabila ada kelompok yang melompat ke arah PH yang menjadi gabungan antara parti DAP yang berideologi, kovinis ekstrim, sosialisme bertopengkan demokratik sekuler, terbuka anti-islam serta PKR yang pragmatik sekuler dan pan sebagai alat tambahannya. Beliau mengingatkan bahwa PAS telah mengenali semua parti yang dipeluk oleh pemimpin UMNO yang dipilih menjadi kawannya sekarang semata-mata berasa ingin menyelamatkan diri berada dalam kerajaan yang sangat rapuh, laksana, ranting kering. Katanya walaupun mereka berjaya menemukan kerajaan pusat, hasil jumlah kerusi yang tidak mencukupi, tetapi mereka bergayut dengan parti-parti kecil yang rapuh tanpa ideologi yang konsisten. Undi yang dihasilkan pula datang daripada majoriti bukan Islam bersama slogan menipu rakyat yang kuat bunyinya kononnya mahu menghabiskan rasuah menentang perompak dan lanun yang terlibat dalam penyalahgunaan harta negara dan lain-lain. Rupa-rupanya semua itu laksana tin kosong yang kuat bersuara tanpa isi yang sebenar apabila semua pihak yang diserang itu menjadi rakan akrab mereka bagi menubuhkan kerajaan di luar tabi'i. Sekian info hari ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!